Intro Teori lagi ya Yin Yang Yin Yang sering dengar ya Jadi ada putih, ada hitam, ada terang, ada gelap Pada alam Yin Yang ini kelihatan pada Ada manusia laki-laki, ada manusia pampuan Ada gunung, ada danau Ada siang, ada malam Ada musim panas, musim dingin Jadi selalu ada Yin Yang Semua hal itu bisa kita lihat ada Yin Yangnya Dalam Yin ada Yang Dalam Yang ada Yin Jadi melengkapi Jadi simbol ini sempurna sekali, gak bisa salah Orang yang jahat, jahat manusia pasti ada baiknya Bahaya-bahaya manusia pasti ada jahatnya Jadi gak ada sempurna, saling melengkapi Nah itulah Yin Yang Manusia, jadi gerakan tubuh manusia Manusia juga ada Yin Yangnya Jadi kalau kita perhatikan kulit kita Ada yang bagian warnanya hitam Jadi telapak punggung tangan, punggung tubuh Warna hitam, tapi ada warnanya yang putih Yang hitam ini Yang, yang putih ini Yin Ini nanti akan sangat diperhatikan waktu Tai Chi Yang itu naik, keluar Itu harus ngerakan bagian yang hitam ini Kalau menarik Turun ke bawah Itu gunakan tenaga Yin Olahraga juga begitu Jadi ada Yin Yangnya Ada turun, ada naik Sepah bola Ada yang turun, ada naik Jadi gerakan tubuh manusia Itu kalau kita perhatikan Pasti juga ada Yin dan Yangnya Gerakan tubuh dari TCE Tadinya, Cairis Medizin Memperhatikan ini Jadi kakinya satu diangkat Satu di bawah Tangannya Yin Yang Tangannya satu di atas, satu di bawah Ini juga Jadi selalu gerakannya ada Kita bisa analisa Yin-nya mana, Yang-nya mana Harmoni, olangkapi Kalau gerakannya Harmoni Itu akan lebih kuat Lebih stabil Itu kalau mau Tai Chi Kemudian ada teori lima unsur Pusing Pusing ini untuk kesehatan dikaitkan dengan organ-organ tubuh manusia Jadi ada kayu, ada api, ada tanah, ada logam, dan ada air Kayunya manusia adalah hati, river Apinya manusia jantung Tanahnya itu Ini apa, pankreas dan limpa Kemudian Logamnya paru-paru Airnya itu ginjal Jadi kalau ada orang sakit jantung Itu masalah apinya Apinya bermasalah Tapi ini kita lihat Kalau kebesaran Kebesaran Dia bisa dimatikan dengan air Atau Dinatalisir menjadi tanah Kalau dia kurang kuat Harus dikasih kayu Jadi jangan heran Kalau mengobati orang sakit jantung Hatinya diperkuat Bukan jantungnya, tapi hatinya diperkuat Karena jantungnya lemah Jadi memang unsur ini saling mempengaruhi Saling bergantung mempengaruhi Kelebihan nggak baik Kekurangan juga nggak baik Pendeknya harus harmoni Harus secukupnya Tidak boleh lebih Tidak boleh kurang Itulah sehat Kemudian kuratif Kuratif ini Ada herbal Agopuntur Noxi Herbal Agopuntur Jadi pakai tusuk jarum Kepalanya ditusuk Kemudian moksi Moksa Jadi pakai api Kemudian ada kok Dikok Tunggungnya dikok Kemudian ada pijet Dwina Itu untuk kuratif Jadi orang sakit Diobati Demikian Kemudian preventif Preventif ini salah satunya adalah dengan exercise Exercise Saya bahasakan olah diri Seni olah diri tradisional Dulunya dipakai untuk bertahan terhadap cuaca Dan untuk mengatasi musuh Musuhnya bisa binatang Bisa Perampok Jadi orang dulu Bela diri itu wajiban Jadi kalau nggak bisa bela diri Ya cepat mati Jadi badannya lemah Karena cuacanya terlalu dingin Ya Jadi kewajiban untuk berlatih Jikung Kemudian Harus juga bisa bela diri Ya Karena dia akan keluar rumah Ya Nanti ada Arimau Ya Dia harus bisa Bisa mengatasinya Ada begel Ya Jadi Ini ilmu yang wajib Untuk zaman dulu Ya Tapi zaman sekarang beda Ya Jadi kalau mau Membunyai orang Nggak usah belajar karate Ya Tapi beli Beli aja pisbul Ya Jago karate Belajar 20 tahun 50 tahun Ya ditembak Mati juga Ya Jadi beda Ya Tapi tetap dipakai Ya Tetap dipakai untuk kegiatan modern Di perkantoran Seperti yang macam ya Jadi latihan praktis Ya praktisnya eksersis ini Bisa dilakukan Ya Tidaknya dilakukan rutin Ya Jadi menjadi lifestyle Ya rutin Kemudian kalau bisa Bisa dilakukan juga waktu Istirahat di jam kerja Ya Jadi kalau punggungnya pegel Ada caranya Ya Matanya ngantuk Ada caranya Ya Ya Jadi Apa itu Kram misalnya ya Ada caranya Ya Jadi kalau kita tahu Kita tahu Taiji Taujiko Ya Kita bisa mengintegrasikannya Kedalam daya hidup kita sehari-hari Ya Di tengah-tengah bekerja Di tengah-tengah Ngupir-mobil misalnya Kita tetap Bisa menggunakan Pengetahuan Ini oleh diri Tradisional Dunia modern ini Juga banyak yang salah Ya Banyak sekali yang salah Yang gak Huni dengan alam Ya Sekarang jamannya komputer Anak-anak Kalau lihat komputer Terlalu dekat Ya Atau terlalu santai Ini badannya akan rusak Kemudian Udara panas Pake kipas angin Ya Buka baju Pake kipas angin Ini merusak kesehatan Ya Kemudian cewek-cewek Ya Ya Udilnya Di Di Pertunjukkan Ya Ini akan masuk angin Ya Kemudian Pake sepatu H tinggi Ya Keliatannya lebih seksi Ya Lebih tegak Daripada ini Ya Tapi sama sekali Gak sehat Ya Jadi banyak sekali Basitin logi Itu membuat Orang gak sehat Ini contoh yang gampang aja Ya Di samping ke Gangguan fisik Ya Di dunia modern sekarang Pertama yang gunakan komputer Itu ada juga gangguan-gangguan mental Mental Banyak sekali Ya Jadi ketanduan Medsos Ya Main game Ya Kemudian pornografi Itu juga menyebabkan Gangguan jiwa Ya Kemudian suka mejeng Ya Suka pamer bahwa Lebih dulu tahu Ya Ada penyakit-penyakit jiwa Modern Yang muncul namanya baru Ya Gara-gara Gangguan Untuk Gangguan menggunakan Tilgi Informasi Ya Jadi ada orang yang senang Selfie Ya Ada orang senang Mejeng ya Jadi Ya Boleh aja Tapi kalau terlalu Kepingin ya Itu gangguan jiwa Gangguan jiwa ringan Jangan lupa like Terima kasih.